Ketika di rumah engkau menyiapkan kotak P3K untuk menolongmu dalam setiap kecelakaan-kecelakaan kecil maka jadikanlah doa P3K kita dalam setiap menjalani ujian kehidupan dimana ia akan menjadi pertolongan pertama pada setiap kesulitan dan kesukaran seperti kita yakin bahwa Allah dengan mudah akan meluluh lantahkan bumi seyakin itu juga Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap batasan yang tidak pernah kita pikirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan di channel keluarga Bunai keluarga yang bercita-cita solo bersama sampai syurga Amin amin ya robbal alamin Selamat berhari minggu Mudah-mudahan di tengah-tengah waktu minggu yang sudah mau selesai dan akan kembali lagi ke hari Senin dengan aktivitas yang ya seolah itu-itu aja yang bekerja harus berjibaku dengan macetnya ibu kota yang ibu rumah tangga harus juga berjibaku dengan kegiatan rumah tangga Mulai dari antara anak sekolah atau nemenin anak daring atau mungkin hanya sekedar masak mencuci pakaian dan dimanapun yakinlah bahwa setiap tempat akan menghadirkan pahala terbaik tergantung dengan keimanan dan pikiran kita Waduh langsung diderderdor sama kultum ya di awal minggu ini Gimana weekend hari ini semoga selalu berbahagia bersama keluarga tercinta menghabiskan waktu-waktu sederhana tapi dengan rasa syukur yang luar biasa Nah seperti hari ini Bunai membeli cemilan nih Biasanya tuh hari Sabtu atau Minggu Bunai stok cemilan Karena kebetulan anak-anak tuh agak susah kalau disuruh jajan keluar Dan sebenernya sih deket banget ya samping rumah Bunai tuh warung Tapi Abang Rafa nih agak-agak mageri juga orangnya kaum rebahan Jadi pengennya di rumah terus beli cemilan aja Nah ini murah banget ya teman-teman Bunai tuh beli yang Rp2.500an di atas ada Rp8.000an Jadi sekitar Rp10.000an mohon maaf jadi Rp25.000an Terus yang di bawah itu milidi sama sale pisang harganya Rp5.000an Jadinya Rp35.000an Terus tadi Rafa beli minum Rp3.000an sama permen Rp2.000an Jadi pas banget Rp40.000an Kalau teman-teman biasanya beli cemilan apa nih Di Sabtu Minggu boleh dong sharing-sharing di kolom komentar Nah ini tuh kaget banget pas pulang Ternyata pak suami udah ngirisin kol sama daun bawang Untuk dibikin martabak telur Pak suami cukup banget lihai Kalau untuk cuma numisin kol sama daun bawang Karena dulu kami itu bunai sama pak suami Pernah loh jualan lauk mateng ya teman-teman Dimana bisa bikin pagi hari tuh sekitar 100-150 martabak telur Dan jam 6, setengah 6 mohon maaf itu udah harus rapi Karena pak suami di love Risa belum berangkat kerja Tapi itu dulu ya Kalau sekarang kayaknya rasanya belum sanggup Karena baby acne tuh bener-bener masih kayak gantungan kunci Dimana bunai pergi disitulah dia berada Tapi Alhamdulillah kita sangat-sangat menikmati Nah untuk tumisan martabak sendiri Biasanya kalau untuk jualan bunai tambahkan sedikit daging dan kornet Jadi dimix ya antara daging sama kornet Kalau gak ada dagingnya juga gak apa-apa pake kornet Karena ini buat makan sendiri lebih hemat lagi ya kan Bercanda teman-teman Kayaknya bunai hemat banget Enggak lah ya Ini karena gak ada kornet gak ada daging Dagingnya pada masih nempel di bunai sama pak suami Jadi yaudahlah ya kita tumis seadanya Itu pak suami udah mulai ngocok telur dengan kekuatan bulan Bunai menyiapkan kulit lumpia Ya untuk langsung kita olah si martabak telur Tadi sedikit ditambahin kaldu Terus bunai tambahin sedikit garam aja Kita aduk kembali Takutnya ada yang gak rata ya Kita masukin untuk kol sama si daun bawang Semuanya aja Kesana kayak banyak pas diaduk ternyata sedikit Kadang-kadang tuh pas mau dibikin aja Telurnya masih ada Isiannya udah abis Nah dulu tuh bunai jual ini Rp5.400 ya Jadi kalau beli Rp1.500 Bunai tuh sempet jualan lauk mateng juga Kayak kue teow Nasi goreng Bolu-boluan Aneka brownies Terus kue ulang tahun Bunai yang bikin Dan yang gak dekor tuh pak suami Karena bunai tuh sebenernya untuk editing Terus dekor-dekor Itu agak-agak kurang telaten ya teman-teman Buka cateringan juga Bikin nasi box pernah Ya Alhamdulillah Sabtu dan Minggu Kalau gak kemana-mana Kita ngambil orderan nasi box Sehari tuh bisa Rp80.000-Rp50.000 Dan dikerjain berdua Kalau ditanya Difikirin sekarang gitu ya Kok bisa ya Ya itu ya Allah tuh akan selalu memberikan kemudahan Makanya wajib banget Kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Allah yang kasih mudah Itu aja sih Nah sambil goreng-goreng martabak Biasanya tuh anak-anak main air Terus pak suami yang beresin Karena kalau sama bunai Itu agak-agak susah Untuk berhentinya Pak guna aja lah 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 Ayo Pastinya dong Nah itu Rafa ya teman-teman Tadi tuh tanya Bunda masak apa Wangi banget Nah teman-teman Ayo deh Cobain untuk martabak telur Sederhana ini Cuman kayak kol Sama daun bawang Teman-teman bisa langsung Tumis aja Gak usah pake bumbu-bumbu Apa-apa Tinggal tambahin Kornet dulu Itu enak banget Kalau kata bunai ya Nah ini bunai juga Taruh untuk snack Yang tadi dibeli Senilai 40 ribu rupiah ya Sebenernya 35 ribu Karena 5 ribunya itu jajan Nah ini bunai Biasanya stok disini Dan bunai itu Selalu taruh snacknya Di tempat yang mudah terjangkau Mungkin kalau sebagian besar Bilangnya Takut anak-anaknya Ngambil-ngambil terus Tapi Alhamdulillah Sikodar Allah Dulunya iya kayak gitu Jadi disediain langsung habis Tapi sekarang tuh Kayak udah ngerti mereka Apa yang bunai taruh di toples Barulah yang mereka makan Kadang-kadang Kalau pengen snack yang di nomor 3 ini Atau nomor 2 Mereka bilang Boleh gak dibuka bunda Kayak gitu Padahal bundanya senang-senang aja Kalau mereka makannya banyak Nah ini makanya bunai Refil-refil gitu ya Bunai taruhin di toples-toples Supaya gampang untuk ngambilnya Kadang-kadang sambil nonton Mereka taruh juga di depan TV Kayak gitu ya Senang-senang aja Tapi balik lagi nih Makanan kayak gini Tetap keinginan Jadi intinya mereka harus Makan berat dulu Karena nanti kebanyakan ngemil Gak mau makan juga Gak baik ya teman-teman Oke deh bunai Sapa-sapa dulu ya Yuk kita nabung Meskipun receh Halo Bandung dan juga Aceh Makan kuaci Jangan sendiri Halo Karawaci Dan juga kediri Ada pepaya dan telur asin Hai Surabaya dan Banjarmasin Dan seluruh teman-teman Yang senantiasa mendukung channel Keluarga bunai Terima kasih ya Mudah-mudahan kebaikan Selalu menyertai teman-teman Komentar teman-teman Adalah mood booster bagi bunai Meskipun tuh bunai Gak bisa balesin satu-satu Untuk sekarang ini Karena handphonenya tuh Agni ngerti banget Kalau kebanyakan mana handphone Dia suka ngambil-ngambil gitu ya teman-teman Tapi bunai insya Allah Selalu baca dan bahagia banget Mudah-mudahan kebaikan Selalu kembali juga Kepada teman-teman beserta keluarga ya Dan kamu yang baru Ngeklik video ini Selamat datang di channel Sederhana Seorang ibu rumah tangga biasa Dengan tiga orang anak Mudah-mudahan kamu berkenan Langsung tekan tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Sehingga langsung bisa terupdate Kalau bunai upload video terbaru Jangan lupa juga Follow agi keluarga Neskot bunai ya Kayak mau tanya-tanya Yang mau sharing-sharing Boleh banget kok disana Tapi mohon maaf banget Mungkin kalau balesnya agak lama Karena sekali lagi Handphonenya suka bergantian ya teman-teman Nah ini Karena abang bima sebenarnya tuh Lagi kurang enak badan Jadi dia mau minta soto ayam Yaudah kita beli Ini tuh harganya 10 ribu ya teman-teman Tapi dapet sayap ayam gede banget Terus kuahnya banyak Nah ini untuk martabak Yang tadi bunai bikin sampak suami Hasilnya alhamdulillah mirip kami ya Sangat gemoy-gemoy gitu Ya sesuai sama yang masak Sesuai sama yang makan Nah itu tuh pas dibuka dalemnya Hmm wangi banget Teman-teman wajib coba nih Lumayan banget loh Buat cemilan anak-anak Nah menjawab pertanyaan nih Banyak banget yang nanya Di DM Bunai kalau dabing pakai mikrofon apa Bunai nggak pakai apa-apa ya Dan kalau untuk bikin video Bunai cuma pakai tripod Sama handphone aja Jadi kalau pas ngisi suara Yaudah bunai benar-benar Ngandelin si handphone ini Gitu Ini dia lagi ngapain nih Tuh lagi nyapu Masya Allah Kalau teman-teman nih Yang follow IG keluarga Anuskot Bunai Itu tau banget Bunai tuh seneng banget Godain pak suami Karena memang basicnya tuh Dia orangnya pendiem ya Jadi harus kayak Anak bunai yang nomor dua Dicolek baru ngomong Tapi kalau di rumah sih Alhamdulillah ngomong mulu ya Teman-teman Tapi di luar memang dia agak diem Nah ini dibanding dia Nyuapinin anak-anak Katanya dia aja yang benar-benar Soalnya anak-anak Kalau disuapinin sama dia Suka lama Nah ini Bunai suapinin Alhamdulillah Pada lahap ya makannya Oke deh teman-teman Itu aja misalnya bunai sharing Sekali lagi Kalau ngomongin masalah dabing Bunai nggak pakai script Jadi ya ngomong langsung aja Karena emang nggak sempet Teman-teman yang lagi bikin video Gimana dabingnya Bunai Terus-terusan latihan aja Dan selalu menghadirkan Anggep aja Orang-orang tuh kayak Yang komentar-komentar di kita tuh Hadir depan kita Jadi selalu happy Selalu senyum Itu aja ya Dan ini untuk sore hari Diajak jalan-jalan lagi Sama pak suami Anak-anak ya teman-teman Alhamdulillah Menikmati weekend yang sederhana Tapi juga bahagia Oke itu aja Misalnya bunai sharing Untuk hari ini Mudah-mudahan ada inspirasi Yang bisa diambil Selalu bahagia dan bersyukur ya Sampai jumpa lagi Di video-video bunai selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap semua? Siap Sudah siap Abim sudah siap Abang sudah siap Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax